Ayu Tingting dan Muhammad Fardana definisi jodoh tak kemana, terungkap momen perdana pertemuan mereka. Ayu Tingting beberapa waktu lalu telah mengambil langkah baru dalam kehidupan asmaranya. Setelah ramai diperbincangkan netizen perihal lamarannya dengan pria bernama Muhammad Fardana pada 4 Februari 2024 lalu, Ayu akhirnya mempublikasikan sosok laki-laki yang melamarnya. Melalui akun Instagram pribadinya, wanita berusia 31 tahun itu tak ragu membagikan momen saat ia lamaran. Tampak ia membagikan momen kebersamaan dengan calon suami, keluarga, serta sang buah hati. Dalam momen itu, Ayu Tingting kian anggun dalam balutan busana putih. Kisah Ayu Tingting dan calon suaminya pun menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, ayah dari Muhammad Fardana, Darshi Akib langsung buka-bukaan perihal kisah putranya dengan Ayu Tingting, sebuah unggahan akun Instagram fanbase at Drazalayuting92. Terlihat potret lawas Ayu Tingting dan Muhammad Fardana atau yang akrab di Sapa Dana. Unggahan itu menunjukkan bahwa Ayu Ting dan Dana sebenarnya telah lama bertemu. Pertemuan perdana keduanya saat duduk di bangku sekolah menengah atas, SMA. Diketahui masa itu, Ayu Tingting dan Muhammad Fardana mengikuti acara sekolah. Mereka dulunya bertemu saat mengikuti acara SMA atau yang dikenal kontes remaja ceria dan membawa nama sekolah masing-masing. Jadi gois mas Dana ceritanya itu, mereka dulu ketemu waktu acara SMA ini dan bawa nama sekolah masing-masing. Nama acaranya kontes remaja ceria. Kalau tidak salah Ayu juga pernah cerita bunyi pada kolom caption postingan tersebut. Wah udah kayak cerita drakor ya? Sweet banget! Emang udah jodoh sih? At Ayu Tingting 92 at Drazala. Lanjut caption tersebut at Drazalayuting 92. Sontak unggahan tersebut dibanjiri komentar warganet yang menilai bahwa kisah cinta mereka memang berkesan. Wah berarti berkesan banget pertama kali lihat Ayu Yahkos Mas Dana Menj ingat, at Inci Jodi. Selain itu, terdapat komentar yang membenarkan postingan tersebut berdasarkan ungkapan Ayah Fardana yang mengamini bahwa putranya dan Ayu Tingting pertama kali bertemu saat SMA. Owa katanya pertama lihat Ayu Tingting di acara remaja ceria Jakarta. Di bapaknya Dana yang ngomong diwawancarai, tulis Adfauzi Yah Zahra. Tak hanya itu, banyak dari netizen yang menganggap bahwa kisah Ayu Tingting dan pria berpangkat letu TNI Adi itu bak drama Korea usai terpisah belasan tahun. Ini cerita cinta yang terpendam lama menghilang, telah ditemukan kembali. Nggak pake lama Satset Duirdor menggemparkan publik lamaran tersilet trending kisah Cinta Dracor nih, Atchanchan Kuenhem. Di sisi lain, usai mempublikasikan lamarannya. Ayu Tingting pun sempat menceritakan bahwa pertemuannya dengan Fardana sampai pada tahap lamaran memang karena bantuan kedua orang tua. Baik orang tua Ayu maupun Dana menjodohkan mereka berdua. Meski awalnya hanya berkomunikasi lewat telepon, tapi bagi Ayu yang namanya jodoh pasti dilancarkan. Awal komunikasi juga sebenarnya dari teleponan gitu, karena kan emang dari orang tua kita. Nih, sesama orang tua yang saling ngenalin dan saling ngejodohin, ungkap Ayu Tingting dilansir Brilio.net dari Liputan 6. Terima kasih telah menonton!